Halo Auto Lovers Banyak dari kita pasti sudah lumayan khawatir dengan pemberitaan belakangan tentang jatuhnya pesawat di perairan Kepulauan Seribu Tapi kamu gak perlu membatalkan perjalananmu Sebab sampai saat ini pesawat terbang masih menjadi moda transportasi paling aman seantero dunia Nah kali ini kita bakal merangkum penyedia layanan penerbangan terbaik buat kamu untuk dijadikan referensi saat traveling nanti Daripada panjang lebar langsung saja ini dia 10 maskapai terbaik di dunia Tonton videonya sampai habis Virgin Australia Seperti namanya maskapai yang satu ini berbasis di Australia Bermodal 64 armada untuk melayani 45 destinasi termasuk Bandara Ngurarai dan Pasar Bali Untuk penumpang kelas bisnis penerbangan Long Haul Kru kabin akan menyediakan makanan 3 kali selama perjalanan yang dimasak oleh chef kenamaan Australia Belum cukup sampai di situ Fasilitas in-flight entertainment serta launch di bandara tertentu Juga tersedia dari maskapai yang memiliki pendapatan sebesar 5,4 miliar USD di tahun 2018 ini Qatar Airways Maskapai dengan callsign Qatari ini tentu populer di seluruh dunia Apalagi di kalangan pecinta sepak bola Bagaimana tidak Qatar Airways pernah menjadi sponsor beberapa klub sepak bola papan atas Eropa Tapi selain punya modal besar sebagai sponsor Perusahaan penerbangan ini juga punya 235 armada Termasuk 10 buah Airbus A380 Yang merupakan pesawat terbesar di dunia dalam segi kapasitas penumpang Dari ribuan penerbangan keberbagai tujuan Maskapai yang tergabung dalam aliansi One World ini telah merauk 51 miliar USD Taiwan juga punya salah satu maskapai yang kualitasnya mendonia EVAR atau EVA Air bahkan telah memiliki sejarah panjang sejak pertama kali mengudara di tahun 1988 Jalon penumpang dapat memilih opsi kursi Royal Laurel class, Premium Laurel class, Business class, Elite class, dan Economic class Untuk bepergian dengan nyaman sesuai budget dengan pesawat ini Yang paling keren maskapai yang memiliki total 86 armada Termasuk 11 unit Boeing 787 Dreamliner ini Tak pernah mengalami hilang kontak ataupun kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa Bagaimana? Masih takut naik pesawat? Virgin Atlantic Bukan, ini bukan maskapai yang sama dengan yang sebelumnya Karena Virgin Atlantic bermarkas di Crowley, Inggris Bermodal 38 pesawat, lansiran Boeing dan Airbus Virgin Atlantic siap mengantarkan para penumpang menuju 30 destinasi berbeda di seluruh dunia Saat berlibur menggunakan maskapai ini Kamu gak perlu menitipkan peliharaan kesayanganmu Karena kamu bisa membawanya ikut serta menggunakan layanan khusus hewan di maskapai ini Emirates Siapa yang gak kenal dengan maskapai asal Dubai Uni Emirate Arab ini? Seluruh armadanya merupakan jenis white body yang kapasitasnya bervariasi Mulai dari 200 hingga 850 penumpang Bahkan mereka memiliki 100 unit Airbus A380 Emirates bahkan telah dinobatkan Sebagai maskapai terbaik di dunia Versi Skytraps sebanyak 4 kali Satu-satunya maskapai mayor di dunia yang tidak terikat aliansi manapun ini Mampu merauk pendapatan sebesar 25,1 miliar USD pada tahun fiskal 2020 Gak heran kan kalau maskapai ini juga mensponsori banyak klub sepak bola elit Eropa Cat Hay Pacific Secara usia, maskapai ini merupakan salah satu yang paling senior di daftar kita kali ini Bukan berarti pesawat milik mereka sudah pada tua Tapi Cat Hay Pacific memang didirikan sejak tahun 1946 150 armada terbaru siap menuju ke berbagai destinasi di seluruh dunia Termasuk Kai Tak Airport di Hong Kong Yang terletak di antara pencakar langit dan membutuhkan manuver sulit Sama seperti Emirates, maskapai yang membawa 25 juta penumpang per tahun ini Juga telah memenangkan penghargaan maskapai terbaik di dunia dari Skytrax sebanyak 4 kali Kantas Sejak didirikan 100 tahun lalu, Kantas konsisten mengudara sebagai salah satu maskapai terdepan Dalam hal pelayanan di seluruh dunia Berkat pengalaman panjang, maskapai asal Australia ini Sukses membukukan omset senilai nyaris 18 miliar USD di tahun 2019 Salah satu rute mereka yaitu Dallas-Sydney Yang memakan waktu 17 jam lebih Sempat menjadi rute penerbangan direct terjauh di seluruh dunia Nah ngomong-ngomong soal rute Mereka juga merupakan pelopor penerbangan langsung benua Australia dan Eropa Melalui rute direct Perk London yang dibuka di tahun 2018 lalu Tapi sebelum kemas maskapai berikutnya Ada satu hal yang gak boleh kamu lupa Apalagi kalau bukan klik like, subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kamu dapat notifikasi video menarik lainnya Lanjut All Nippon Airways Jepang terkenal sebagai satu negara paling maju di Asia Jika melihat dari sudut pandang dunia aviasi Rasanya anggapan tersebut tidak berlebihan Berkat maskapai terbesar di negara tersebut Yang berhasil bersaing dengan maskapai terbaik lain Dari seluruh penjuru dunia 241 unit armadanya Mampu membawa 53 juta penumpang terbang bersama mereka di kurun waktu tahun 2017 Jumlah penumpang sebanyak itu tersebar ke 97 destinasi berbeda Baik domestik maupun mancah negara Singapore Airlines Dibanding maskapai-maskapai sebelumnya Rasanya Singapore Airlines merupakan yang paling mungkin pernah kamu tumpangi Itu karena maskapai yang berbasis di Singapore Changi Airport ini Memiliki 7 rute menuju Indonesia Selain menuju Indonesia Masih ada 130 destinasi lain Yang dilayani maskapai Yang menyediakan wifi dalam pesawat di beberapa penerbangan tertentu ini Jumlah destinasi sebanyak itu Wajar jika melihat posisi negara Singapura Yang merupakan salah satu port perdagangan dan bisnis di Asia Bersama dengan Hong Kong dan kota lain Air New Zealand Pemuncak doktar kita kali ini Datang dari negara Kepulauan Samudera Pasifik, Selandia Baru Maskapai terbesar dari negara tersebut Melayani 50 destinasi berbeda Dengan menggunakan 116 armada milik mereka Pelayanan prima juga ditunjukkan maskapai ini Dengan menyediakan in-flight entertainment Dan makanan lezat bagi penumpangnya Oh iya, Air New Zealand juga terkenal sebagai salah satu maskapai paling on time di seluruh dunia Wah, bagus ya buat kamu yang gak doyan nunggu delay lama-lama Nah itu dia tadi 10 maskapai terbaik di seluruh dunia Yang dirangkum dari situs airlinesrating.com Sayangnya maskapai milik Indonesia gagal masuk ke dalam daftar tersebut Setelah sempat bersaing di papan atas tahun 2018 lalu Nah dari semua maskapai tadi Yang mana yang pernah kamu tumpangi? Atau malah kamu sudah pernah terbang bersama semua maskapai tersebut? Sampaikan di kolom komentar Sebelum menutup video ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Sampai jumpa Gaspol Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya